Halo ketemu lagi dengan saya Ucup Haruki Kali ini saya mau membahas tentang kucing Anggora Yang dimana kita tahu kebanyakan orang pada umumnya Ketika melihat kucing yang bulunya sedikit agak panjang Maka disebutlah kucing tersebut adalah kucing Anggora Namun sebenarnya itu adalah hal yang salah besar Oke sekarang langsung aja kita bahas Kucing Anggora adalah salah satu ras kucing domestik alami tertua Dan ras ini berasal dari Ankara Turki guys Yaitu Ankara itu sendiri adalah nama gunung sebenarnya Kucing ini hanya bisa dikembang biarkan di Turki Karena peraturan dari negara tersebut Di Indonesia sendiri kucing Anggora yang ras asli Itu hanya beberapa ekor saja Secara sederhana ras kucing ini dikenal juga sebagai kucing Anggora atau kucing Ankara Bagaimana sejarah kucing Anggora tersebut? Anggora itu sendiri adalah ras kucing alami yang sangat tua Dan salah satu ras yang tertua di dunia Berabad-abad lamanya kucing Anggora mengalami seleksi alam Di daerah pegunungan Ankara Iklim yang sedemikian rupa membuat tubuhnya kuat dan bulunya berkembang menjadi panjang Anggora adalah ras kucing yang tidak diketahui dari mana asal bentuknya Namun beberapa teori mengatakan Anggora berasal dari seekor kucing liar Yaitu kucing palas Yaitu kucing berasal dari Asia Akan tetapi teori ini masih diragukan Karena kucing palas ini memiliki sifat yang bertolak belakang dengan kucing Anggora Keturunan kucing liar Afrika dipercaya dibawa ke Turki Oleh pedagang Mesir pada zaman peradaban Mesir kuno Dari kucing-kucing tersebutlah Anggora berkembang biak Melalui seleksi alam perkawinan sedarah di daerah pegunungan yang tertutup Kemungkinan Anggora telah ada di Eropa sejak zaman Perang Salib Pada saat itu tentara-tentara Perang Salib pernah membawa kucing berbulu panjang ketika kembali ke Eropa Dan pada keabad 15 lah kucing-kucing Anggora pernah dibawa ke Turki Ke Eropa oleh beberapa wisatawan untuk dikembang biakan di Perancis, Inggris Sehingga kucing Anggora cukup populer pada abad Renaissance Kemudian pada abad ke-16 Seorang sarjana Perancis Nicolas Claude Fabry de Perce Membawa beberapa ekor Anggora bersamanya Dari Anggora ke Perancis Dia kemudian memulai mengembang biakan kucing tersebut Dan memberikan anak-anak kucingnya kepada para bangsawan Untuk hadiah sebagai hadiah kehormatan Salah satunya kepada kardinal Pada abad itu juga Anggora pertama kalinya dijual oleh orang-orang kaya di Perancis dan Inggris oleh Sultan Turki Anggora semakin dikenal di Eropa ketika Raja Louis dan Maria Antonia memelihara seekor Anggora Pada tahun 1620 seorang penjelajah Asia berkebangsaan Italia Piero della Valle Mendarat di Turki kemudian kembali ke Roma Dengan membawa tujuh pasang kucing Anggora Ia kemudian memberikan kucing-kucing tersebut kepada para bangsawan Romawi Kemudian pada abad ke-18 Banyak orang yang salah mengenai kucing Anggora Ketika itu setiap kucing berbulu panjang di Persia disebut sebagai kucing ras Anggora Padahal bukan Nah jadi berawal dari ke-18 Masyarakat umum ketika melihat kucing yang berbulu panjang itu sudah langsung disebut kucing Anggora Padahal kucing-kucing tersebut merupakan ras kucing Persia Pada waktu itu banyak sekali kucing berbulu panjang di sekitar kota Anggora Dan sekarang dinamakan Angkara Atau sekitar gunung Angkara di Turki sana Dan sekitar daerah Persia atau di Iran Pada waktu itu juga tidak ada sama sekali perbedaan antara kucing berbulu panjang yang hidup Anggora dengan yang di Persia Ketika banyak pedagang Eropa yang berbisnis di Timur Tengah Kucing-kucing yang berasal dari Turki dan Persia semakin banyak diimpor ke Eropa Kelompok kucing berbulu panjang sangat populer ketika kontes kucing mulai diadakan di Inggris pada tahun 1870 Sejak adanya kontes kucing itu Sifat-sifat genetik antara ras Persia dan ras Anggora mulai berkembang lebih murni dan spesifik Kemudian pada tahun 1917 Pemerintahan Turki bekerja sama dengan kebun binatang Angkara Atau Angkara Zoo Untuk melakukan program pengembang biakan terhadap kucing Anggora Dan tujuan program ini adalah untuk melindungi melestarikan kucing ras Anggora putih murni dengan mata ganjil Program tersebut hingga saat ini masih berjalan Pada tahun 1954 Anggora pertama kalinya dijual ke Amerika Serikat Dan mulai dikembang biakan dengan pesat pada tahun 1960-an di Amerika Serikat Skandinavia dan Britania Raya Orang-orang Turki sangat menghargai kucing Anggora Sehingga ketika itu mendapatkan seekor Anggora saja dari kebun binatang Angkara sangat-sangat sulit Namun pada tahun 1962 seorang istri dari kolonel angkatan darat Walter Hebah yang tinggal di Turki Bernama Lisa F. berhasil mengimpur sepasang Anggora dan kebun binatang tersebut ke Amerika Serikat Pengakuan internasional Anggora dengan warna bulu putih pertama kali diakui pada tahun 1968 Oleh organisasi pendaftar kucing bernama Cat Vansir Association Atau yang kita kenal sekarang adalah CFA Maka sejak tahun 1970 telah diselenggarakan sebuah kontes kucing Anggora tahunan Selanjutnya pada tahun 1976 Anggora mendapatkan kelas baru di CFA Atau Cat Vansir Association itu tadi guys Yaitu kelas kejuaraan Namun pada tahun 1978 hanya Anggora berwarna putih murni saja yang diakui Sehingga Anggora yang berwarna lain itu gak dianggap guys Karena ya mungkin sudah disilang-silang gitu guys Anggora juga telah diakui oleh VV pada tahun 1993 Dan hingga kini telah diakui oleh banyak organisasi pendaftar kucing Untuk karakteristiknya Anggora adalah kucing dengan ciri khas berbulu panjang yang indah Anggora memiliki tubuh yang sedang dengan badan berotot yang panjang Ramping, langsing, dan elegan Anggora memiliki hidung yang panjang Kepala yang berbentuk segitiga Sehingga telinga panjang dan lebar berbentuk segitiga Kakinya panjang, tinggi, serta ekornya panjang mengembang Anggora yang paling disukai adalah Anggora putih Dengan ciri khas warnanya matanya yang ganjil Atau ganjil ini maksudnya otai guys Jadi matanya berbeda warna Jadi biru sama kuning gitu Nah jadi itu penjelasan tentang kucing Anggora Jadi kucing Anggora ini bukan hanya kucing yang berbulu panjang Jadi dia itu memiliki kriteria tertentu Sehingga sangat-sangat susah untuk didapatkan Terutama karena negara itu sendiri yang di Turki Mereka memiliki aturan yang sehingga kita susah untuk memiliki atau mengimpor kucing tersebut Dikirim ke Indonesia Makanya harganya bisa sangat fantastis Oke mungkin itu aja semoga bermanfaat Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini Jika ada kesalahan atau kekurangan penjelasan tentang konten ini Mohon maaf sebelumnya Dan thank you Terima kasih telah menonton! Thank you